Hai pingin bawang jagung tapi males ngulek-nguleknya ya Coba ikutin cara saya untuk bahannya cukup ini tok ya teman-teman itu tepung terigu 5 sendok makan tepung beras 3 sendok makan ini satu buah jagung manis yang masih muda ya sudah aku sisir daun bawang 2 batang bawang merah tiga butir bawang putih 2 butir yang sudah aku cincang-cincang untuk bawang merah dan daun bawangnya cukup diracang-racang aja serta air secukupnya dan untuk bumbunya ini aku cukup menggunakan masako dan ladaku masing-masing satu saset ya untuk bahannya kita langsung tumpuk-tumpukin aja semua di sini ya kita aduk-aduk menjadi satu kemudian masukkan ladakunya kalau yang suka pedas satu saset kalau yang enggak suka pedas bisa dikurangin ya terserah aja sesuai selera kalau masakunya aku pakai yang rasa ayam ini juga satu bungkus kita semuanya aja Nah setelah semua bahannya dimasukkan seperti itu kemudian kita aduk rata ya kita campurkan dulu nah setelah semua bahannya bercampur merata seperti itu kemudian kita tambahkan air ya kita tambahinnya sedikit demi sedikit aja jangan langsung banyak supaya enceran oke kita bikin adonan dulu kita aduk-aduk ya itu masih kurang airnya kita tambahkan lagi ini enggak perlu pakai telur ya teman-teman kita bikin yang super praktis aja praktis dan ekonomis ini cocok untuk jemilan di musim hujan seperti ini ya teman-teman oke sepertinya sudah cukup segini aja adonannya nggak usah terlalu kental dan nggak usah terlalu encer ya cukup seperti ini Oke sekarang kita ke langkah selanjutnya Oke untuk langkah selanjutnya kita siapkan wajan dan minyak bersih secukupnya kemudian nyalakan apinya dan kita tunggu sampai minyaknya panas Nah setelah minyaknya benar-benar panas langsung kita goreng bawahnya ya untuk tingkat keasinannya bisa dicoba ya kalau misalnya kurang bisa ditambahkan garam kalau aku sudah cukup nih pakai satu bungkus masako aja oke setelah minyaknya benar-benar panas langsung masukkan bawahnya kita goreng sedikit demi sedikit ya teman-teman dari selamat menikmati oke kita goreng sampai mateng jangan lupa dibalik ya teman-teman supaya matengnya merata dan kita goreng menggunakan api sedang aja jangan terlalu besar supaya tidak mudah gosong oke kita tunggu sampai benar-benar matang oke coba kita balik sekali lagi biar kuningnya merata oke kita tunggu sebentar lagi baru diangkat nah kalau warnanya sudah kuning kecoklatan seperti ini sudah bisa diangkat ya teman-teman supaya tidak gosong oke kita goreng yang berikutnya selamat menikmati dan kerjakan sampai selesai selamat menikmati selamat menikmati nah jadi kurang lebih seperti itu ya tampilannya bakwan jagung bumbu racang super praktis dan ekonomis ala saya oke lah selamat mencoba jangan lupa like, subscribe, dan bagikan terima kasih